Terkait informasi rilis barang bukti narkotika yang telah diamankan beberapa waktu lalu, kita bergabung dengan Vicky Haryan. Di sana Vicky, silahkan ke laporan Anda Vicky. Ya Lofi dan juga pemirsa memang baru saja Direkturat Tindak Pidan dan Narkoba Baris Krim Polri bersama BACUK ini membongkar paket kemasan sabu yang berhasil diamankan dari penangkapan kapal asal Taiwan berbendera Singapura di perairan Batam ke Pulauan Rio pada 20 Februari lalu. Ada 81 kemasan baik berukuran besar dan juga kecil ini Lofi yang diperkirakan mencapai 1,6 ton dibongkar satu per satu untuk kemudian dihitung atau ditimbang ulang untuk mengetahui secara pasti berapa berat dari sabu tersebut. Dan selain menimbang tadi juga Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri ini mengambil sampel untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam sabu tersebut dan juga untuk mengetahui kualitas dari sabu-sabu itu. Dan setelah ditimbang tadi juga sabu-sabu tersebut kemudian dikemas ulang dan disimpan di gudang milik Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Cawang, Jakarta Timur. Dan dalam proses menimbang tadi ini juga pihak kepolisian menghadirkan 4 orang tersangka yang merupakan tersangka dari penangkapan tersebut. Dan memang keempat orang tersangka ini hingga saat ini masih terus diperiksa oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk mengetahui lebih dalam terkait sabu 1,6 ton ini apakah ada dalang utama serta untuk mengetahui apakah sabu 1,6 ton ini memiliki keterkaitan dengan sabu 1 ton yang juga sebelumnya ditangkap di perairan Batam Pukulan Riau pada 7 Februari lalu. Dan jika melihat jumlahnya lofi yang cukup besar yakni 1,6 ton dan juga 1 ton pada 7 Februari lalu ini bisa dikatakan Indonesia masih menjadi target menarik bagi para sindikat internasional untuk memasarkan barang haramnya itu ke Indonesia. Dan untuk mengantisipasi peredaran sabu dari sindikat internasional memang pihak kepolisian Republik Indonesia ini terus memperketat penjagaan di perairan Kepulauan Riau dan juga di perairan wilayah Sumatera lainnya. Selain itu juga pihak kepolisian Republik Indonesia ini tengah bekerja sama dengan pihak kepolisian negara-negara tetangga untuk menelusuri lebih dalam sehingga nantinya dapat memutus mataran dari peredaran narkoba ke Indonesia. Lofi kembali ke Anda.